Hai 321 PLN hilang tegangan nah menyala menghitung mengonkan kontaktor dan ini menyala selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali Bagaimana cara merakit ATS PLN inverter di video ini adalah video part yang ke-7 yang dimana part ini adalah part menurut saya yang paling safety kenapa yang paling safety karena disini saya menggunakan satu buah TDR atau relay timer yang dimana di video-video sebelumnya atau yang di part-part sebelumnya saya tidak memakai timer di video ini khusus memakai timer karena nanti supaya tegangan dari inverter ditahan dulu sampai stabil ya setelah stabil baru menyaplai ke instalasi rumah seperti biasa di sini adalah inputan PLN untuk pasang netralnya dan ini adalah inputan dari inverter dan kabel ini seperti biasa sudah saya jelaskan video sebelumnya yaitu kabel switch yang dari inverter ini bagi yang belum nonton untuk cara bongkarnya gimana sudah saya jelaskan di part sebelumnya ya silahkan ditonton dulu supaya nyambung ke pemasangan switch ini baik untuk skemanya kayak gini teman-teman nah ini adalah skema rangkaian ATS PLN yang part 7 kenapa saya menggunakan skema kayak gini jadi skema kayak gini itu sangat mudah dipahami untuk para pemula yang baru belajar tentang merakit rangkaian atau wiring kayak gini bagi yang sudah senior bagi yang sudah A5 ngapain kayak gini langsung aja lihat wiringnya menerga nah maka dari itu saya buatkan kayak gini ini supaya pada paham Oke di skema ini saya tambahkan satu buah TDR dari part sebelumnya ya kalau part sebelumnya kan cuma dua kontaktor sekarang nambah satu TDR fungsinya nanti saya bahas sekarang saya akan jelaskan dulu cara kerja dari wiring ini cara kerjanya yaitu ketika PLN ada sumber tegangan maka akan otomatis untuk kontaktor ini akan kerja dan akan mengalirkan tegangan masuk ke instalasi rumah dan harusnya masuk ke instalasi rumah Nah sekarang jika tiba-tiba PLNnya mati atau padam akan secara otomatis inverter ini akan menyala ketika inverter menyala akan mengalirkan tegangan masuk ke TDR TDR menyala beberapa detik setelah menyala beberapa detik akan langsung mengerjakan atau mengonkan si kontaktor inverter ini ketika kontaktor inverter ini kerja maka akan otomatis tegangan dari inverter akan mengalir atau harusnya akan masuk ke instalasi rumah jadi di jeda dulu ya untuk tegangan dari inverternya tidak langsung masuk ke instalasi rumah jeda sama TDR dan ketika PLN nyala kembali maka akan otomatis inverter akan mati dan kontaktor PLN akan kerja kembali dan prioritas utama PLN akan masuk ke instalasi rumah kayak gitu teman-teman untuk skema simpelnya nanti akan saya jelaskan kembali setelah pemasangan selesai Oke kita lanjut jadi yang pertama kita pasangkan dulu dari sumber PLN yang pasca ini masuk ke MCB terlihat disini teman-teman untuk yang dari sumber PLN di sini sudah saya pasangkan masuk ke MCB PLN ini selanjutnya kita lihat lagi Nah sekarang keluaran MCB kita masukkan ke A2 kontaktor PLN berarti yang mana yang dari MCB sini dimasukkan langsung ke kontaktor A2 yang ada di sini kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari MCB dimasukkan ke A2 kontaktor untuk selanjutnya kita lihat skema lagi selanjutnya dari A2 kontaktor PLN dimasukkan ke nomor 1 yang kontak NO utama kontaktor PLN berarti dari A2 kontaktor ini dimasukkan ke kontaktor yang nomor 1 atau L1 kontaktor utama kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari A2 dimasukkan ke nomor 1 yang kontak NO utama kontaktor selanjutnya kita lihat gambar lagi selanjutnya dari nomor 2 kontaktor NO PLN yang kontak utama dimasukkan ke instalasi rumah berarti dari nomor 2 ini yang kontaktor utama dimasukkan ke instalasi rumah yang ini berarti yang pasanya ya kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari nomor 2 dimasukkan ke instalasi rumah yang pasanya selanjutnya kita lihat kembar lagi untuk selanjutnya berarti dari netral sini ya netral PLN dimasukkan ke A1 kontaktor PLN berarti yang dari PLN netral ini dimasukkan ke A1 kontaktor ini kita pasangkan Oke teman-teman sudah saya pasangkan dari netral PLN dimasukkan ke A1 kontaktor selanjutnya kita lihat gambar lagi selanjutnya dari A1 kontaktor PLN dimasukkan ke nomor lima kontaktor NO utama PLN lihat netralnya ya berarti dari A1 sini dimasukkan ke nomor lima atau L3 kontak NO utama kontaktor kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari A1 kontaktor dimasukkan ke nomor lima yang kontak NO utama kontaktor selanjutnya kita lihat gambar lagi untuk selanjutnya dari nomor enam langsung masuk ke instalasi rumah berarti dari sini dari enam dimasukkan ke instalasi rumah yang netralnya kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari nomor enam dimasukkan ke instalasi rumah yang netralnya kita lihat gambar lagi ke selanjutnya dari yang merah ini ya dari pasa inverter sini dimasukkan ke MCB yang satu pasa inverter ini dari merah ini dimasukkan ke MCB inverter ini kita sudah pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari pasa inverter dimasukkan ke MCB selanjutnya kita lihat gambar lagi keluaran MCB yang satu pas ini dimasukkan ke lihat ke NC kontaktor yang PLN nomor 31 arti dari MCB sini ke NC kontaktor yang nomor 31 ini yang atas ya kita pasangkan dulu saya akan lepas dulu untuk timernya supaya gampang pemasangannya oke teman-teman dari MCB sudah dipasangkan masuk ke nomor 31 kontaktor PLN yaitu yang NC kita lihat gambar lagi selanjutnya keluaran yang NC nomor 32 NC kontaktor ya dimasukkan ke nomor 22 yang kontaktor inverter berarti dari nomor 32 32 NC kontaktor PLN dimasukkan ke nomor 22 yang NC kontaktor inverter kita pasangkan sudah saya pasangkan dari nomor 32 NC kontaktor PLN dimasukkan ke nomor 22 NC kontaktor inverter selanjutnya kita lihat gambar lagi selanjutnya dari nomor 21 sini keluarannya NC kontaktor inverter ya dimasukkan ke nomor 2 yang coil relay ini relay TDR berarti dari nomor 21 ini yang kontaktor inverter dimasukkan ke nomor 2 yang relay TDR kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari NC kontaktor inverter dimasukkan ke nomor 2 relay timer selanjutnya kita lihat kemarin lagi selanjutnya dari MCB sini lihat teman-teman dari MCB masuk ke nomor 1 yang kontak NO utama kontaktor inverter berhubung yang MCB ini ngegabungkan lihat sama yang nomor 31 maka berdekatan dengan nomor 31 ya kita pasangkan aja dari 31 ke nomor 1 ya sebagai tukang listrik kan harus menghemat kabel gitu ya kita pasangkan 31 ke satu kontaktor inverter Oke sudah saya pasangkan dari 31 NC karena berhubung dengan MCB dimasukkan ke nomor 31 yang kontak NO utama inverter selanjutnya kita lihat gambar lagi untuk selanjutnya dari nomor 2 sini kontaktor NO utama ya yang inverter dimasukkan ke instalasi rumah ini yang pasangnya ya kita pasangkan dari nomor 2 yang kotak NO utama ke instalasi rumah yang kontaktor PLN digabungkan karena nanti sama aja ujungnya ke instalasi rumah yang pasangnya kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari nomor 2 yang kontaktor kontaktor inverter dimasukkan ke nomor 2 yang kontaktor PLN selanjutnya kita lihat gambar lagi digambar selanjutnya dari nomor 22 NC kontaktor inverter dimasukkan ke nomor 6 relay timer berarti dari dua-dua kontaktor inverter dimasukkan ke nomor 6 yang relay timer kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari 22 NC kontaktor inverter dimasukkan ke nomor 6 yang relay timer selanjutnya kita lihat gambar lagi untuk selanjutnya nomor 6 ini adalah NO kan NO itu adalah 68 berarti dari 8 kita masukkan ke A2 kontaktor inverter berarti lihat teman-teman dari 8 sini dimasukkan ke A2 kontaktor inverter kita sudah pasangkan Oke teman-teman sudah saya pasangkan dari nomor 8 dimasukkan ke A2 kontaktor inverter selanjutnya kita lihat gambar lagi teman-teman untuk selanjutnya kita pemasangan netral nya berarti netral inverter dimasukkan ke A1 kontaktor inverter netral inverter dimasukkan ke kontaktor A1 inverter Oke sudah saya pasangkan dari netral inverter dimasukkan ke A1 kontaktor inverter selanjutnya kita lihat gambar lagi dari A1 dimasukkan ke nomor 5 kontaktor NO utama berarti dari A1 sini dimasukkan ke nomor 5 yang dibawah sini kontaktor NO utama kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari A1 masuk ke nomor 5 yang kontak NO utama selanjutnya kita lihat gambar lagi digambar dari A1 atau dari nomor 5 bisa dipasangkan ke nomor 7 berarti dari 5 sini yang tadi ya kontaktor NO utama dimasukkan ke nomor 7 relay timer kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari nomor 5 dimasukkan ke nomor 7 relay timer untuk selanjutnya kita lihat gambar lagi teman-teman selanjutnya kita pasangkan yang netral yang nomor 6 dimasukkan ke nomor 6 yang kontaktor PON berarti yang dari sini nomor 6 masukkan ke nomor 6 yang kontaktor PLN kita pasangkan Oke teman-teman sudah saya pasangkan dari nomor 6 masuk ke nomor 6 yang kontaktor inverter kita lihat gambar lagi Nah teman-teman lihat ini yang paling utama yaitu pengunci kontaktor inverter pemasangan pengunci ini sangat penting sekali karena nanti kontaktor ini akan kerja jika dikunci sama yang warna coklat ini ini lihat yang warna coklat ini adalah penguncinya supaya teman-teman tidak salah dalam masangnya berarti kita pasangkannya penguncinya yaitu di nomor 8 masuk ke 13 dan dari nomor 22 bisa dari nomor 6 bisa saya ngambilnya dari nomor 6 masuk ke 14 kontaktor inverter Kenapa ini harus dipasang karena nanti TDR ini hanya untuk men-trigger sih inverter kontaktor ini jika tidak dipasang pengunci maka disini ini nanti akan cetak 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 gitu maka dari itu harus dipasang pengunci supaya nanti TDR nya akan awet seumur hidup ketika kontaktor kerja TDR ini akan langsung mati jadi awet seumur hidup baik kita pasang penguncinya ya dari nomor 8 masuk ke 13 dari nomor 6 masuk ke nomor 14no kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan penguncinya yang paling utama ini pengunci kontaktor inverter dari nomor 8 ke 13no dan dari nomor 6 ke nomor 14no kontaktor inverter selanjutnya kita lihat gambar lagi nah sekarang yang paling utama juga pemasangan switchnya switch ini adalah switch inverter dipasangnya harus di NC kontaktor PLN yang 2122 ini karena ini yang menentukan inverter bisa hidup secara auto dan mati secara auto berarti yang ini ya yang kabel ini yang dari saklar inverter dimasukkan ke NC kontaktor kontaktor PLN ini pemasangan kabel di dalamnya ini sudah saya seri ya di part sebelumnya silahkan ditonton dulu Bagaimana cara bongkarnya Oke kita pasang dulu di NC kontaktor PLN Oke sudah saya pasang teman-teman dari saklar yang kabel ini ya ke NC kontaktor PLN yang nc-nya ya yang 2122 ini jangan sampai salah Oke selanjutnya saya akan coba praktekan untuk wearingnya saya akan coba masukkan dulu ya untuk TDR nya teman-teman lihat Oke teman-teman relay timernya sudah saya pasang ya sekarang saya akan coba on kan yang dari PLN nya seharusnya ketika di on kan maka untuk kontaktor ini akan langsung kerja dan instalasi rumah nanti akan nyala Kenapa saya on kan dulu untuk yang dari PLN nanti saya akan hubungkan yang dari inverter masuk ke aki supaya nanti si inverternya tidak langsung kerja Oke sekarang saya akan coba nyalakan dulu yang dari PLN ya Nah sudah saya nyalakan tegangannya selanjutnya saya on kan MCB nya lihat Nah teman-teman ketika MCB nya di on kan maka akan otomatis untuk kontaktor ini akan langsung kerja dan instalasi rumah ini menyala Oke sekarang saya akan pasang untuk yang keakinya lihat teman-teman untuk yang keakinya sudah saya share juga ya di video sebelumnya bahwa untuk pemasangannya positif ke positif yaitu merah ke merah dan dari negatif ke negatif yaitu yang hitam ke hitam Nah seperti itu teman-teman ketika sudah dipasang ke akhirnya maka nanti inverternya ketika PLN padam otomatis akan langsung menyala Oke bebannya akan saya coba masukkan ya ini beban ke instalasi rumah atau kerangkaian kontrol ini nah udah saya pasang teman-teman untuk stekernya atau untuk kebebannya kita akan coba untuk rangkaiannya dan kita akan on kan dulu untuk MCB nya Oke sudah saya on kan untuk MCB nya sekarang saya akan coba wiringnya Apakah berhasil teman-teman jadi prinsip kerjanya ketika tegangan PLN hilang maka akan otomatis kontaktor ini langsung mati dan inverter langsung menyala setelah menyala tdr akan menghitung waktu setelah menghitung waktu habis akan menjalankan kontaktor dan tdr ini akan langsung mati kembali hanya men-trigger saja si kontaktor ini Oke saya akan coba ya lihat tegangan PLN hilang lihat inverter 321 lihat inverter menyala ini langsung menghitung dan menyalakan kontaktor ya pahamkan teman-teman Nah sekarang saya akan coba ketika PLN masuk kembali maka akan otomatis inverter ini akan langsung mati dan kontaktor mati dan kontaktor yang PLN hidup kembali lihat 321 PLN nyala kembali nah teman-teman lihat inverter mati kontaktor mati yang inverter kontaktor yang PLN hidup instalasi rumah tetap menyala kayak gitu teman-teman untuk cara kerjanya jadi intinya kenapa saya pakai tdr untuk menghidupkan kontaktor inverter ketika PLN padam karena agar supaya inverter ini menunggu stabil dulu untuk tegangannya lalu setelah stabil akan mengalirkan tegangan ke instalasi rumah Oke akan saya coba sekali lagi ya perhatikan ketika tegangan PLN hilang maka inverter nyala tdr menghitung 321 PLN hilang tegangan nah menyala menghitung mengonkan kontaktor dan ini menyala dan saya akan coba kembali ketika PLN menyala kembali maka akan otomatis kontaktor PLN kerja kontaktor inverter mati kembali dan inverter langsung mati 321 PLN menyala kembali nah kayak gitu teman-teman lihat mati mati tetap menyala Oke jadi segitu ya untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah ditunggu untuk part yang selanjutnya yaitu part yang ke-8 pan 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 pan